Desakan untuk menutup platform media sosial dan e-commerce datang dari pedagang konvensional karena dinilai merugikan bisnis mereka di pasar fisik. Untuk itu, pemerintah harus segera merumuskan kebijakan mengenai e-commerce dan media sosial agar tidak terjadi kanibalis bul antar pengusaha. Perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih membeli barang secara daring dimulai sejak pandemi COVID-19. Platform e-commerce saling bersaing menarik minat pembeli dengan harga yang murah serta kemudahan dalam bertransaksi. Namun di sisi lain, platform e-commerce ternyata menciptakan disrupsi yang terlalu besar sehingga memberikan dampak bagi pedagang konvensional. Anggota Komisi 6 DPR RI, Luluk Nurhamidam, mengatakan pemerintah perlu mengkaji perizinan platform untuk menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Seperti TikTok, ini kan satu fenomena yang sangat baru di saat regulasi kita memang belum bisa mengatasi atau belum disediakan. Jadi kemajuan teknologi, digital, dan juga internet yang sangat cepat tetapi di sisi lain regulasi itu kan masih sangat lambat sehingga ketika kehadiran TikTok ini sudah masuk ke ruang-ruang pasar kita dan juga menyentuh para pelaku UMKM maka kita juga agak kedandapan ya. Nah yang saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kajian lebih mendalam, undanglah para alih, kemudian juga para pihak yang terkait selain TikToknya tapi perlu juga untuk dilibatkan para pelaku UMKM atau dalam maklumat ini adalah kementerian yang memang membidangin UMKM atau pelindungan UMKM seperti Kemenkop misalnya seperti itu. Agar tidak tergerus semakin jauh, pelaku UMKM juga harus meningkatkan kualitas produknya serta memanfaatkan media tersebut secara maksimal. Aditya dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan.